Pertama, siapkan 10 lembar kertas makalah atau laporan bekas. Pastikan bagian belakangnya tidak mempunyai tulisannya, karena bagian inilah yang akan kita manfaatkan. Karena buku bekas makalah akan meninggalkan bekas ketika kita buka staplesnya, maka potong bagian ini sedalam 1 cm menggunakan katar. Ambil salah satu kertasnya, lalu lipat menjadi dua. Kemudian satukan kembali dengan kertas lainnya. Letakkan penggaris tepat di area lipatan, lalu potong dengan katar. Lalu lipat dengan posisi bagian yang tanpa tulisan di luar seperti ini. Lipat lagi untuk kedua kalinya. Lakukan hal yang sama pada semua potongan kertas. Ambil lamp stick. Lipat kertasnya selang-seling seperti ini. Ambil kertas lainnya. Kita akan sambungkan seperti ini. Ingat, bagian ujung harus selalu bertemu dengan lipatan dalam. Beri lem pada kertas dengan lipatan dalam. Lalu tempelkan kertas lainnya. Lipat kembali seperti ini. Pastikan untuk selalu melipat kertas yang baru saja disambung ya. Ingat kembali, sambungkan ujung kertas dengan lipatan yang mempunyai lipatan ke dalam. Seperti ini. Jangan seperti ini. Beri lem, lalu tempel. Lipat seperti biasa. Lakukan hal yang sama sampai semua kertas tersambung. Sekarang, buka bagian belakang yang mempunyai tulisan. Beri lem seperti ini. Lalu lipat ke lipatan semula. Lakukan terus sampai semua terkena lem. Beri beban dan biarkan lemnya mengering. Sekarang, siapkan sampulnya dari karton board atau kardus dengan ukuran berikut. Sebanyak 2 buah. Beri lem dan tempelkan ke kertas karton berwarna atau kertas kalu juga bisa. Terserah kalian ya. Gunting semua sulutnya seperti ini. Lalu tempelkan sisanya ke karton board. Sekarang, kita akan satukan isi buku dan sampulnya. Beri lem pada sampul. Beri pengalas agar lem tidak merembes. Lalu aplikasikan lem ke sisi terluar buku. Tempelkan ke sampulnya seperti ini. Beri pembatas agar lem yang basah tidak membuat isi buku mengkerut. Lakukan hal yang sama di sisi satunya. Terakhir, aplikasikan lem di bagian punggung buku agar lebih kuat. Beri beban dan biarkan sampai lemnya mengering. Setelah lemnya mengering seperti ini. Pasang lakban di punggung buku agar bukunya lebih kuat. Potong sisa lakban yang berlebih dan selesai. Semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax